Rakyat berdaya, tahu, pampu, awasi. 2004 merupakan tahun bersejarah bagi rakyat Indonesia. Sebelum 1998, pemimpin rakyat ditentukan langsung oleh penguasa. 1998, rakyat menuntut perubahan. Reformasi menjadi awal rakyat berdaya. 2004, rakyat memilih langsung presidennya. Dan pada 2005, pemilihan langsung kepala daerah pertama kali diselenggarakan. Sejak saat itu, rakyat berdaulat menentukan pemimpinnya sendiri. Suara rakyat jadi memiliki arti. Namun, pada tahun 2014, segelintir elit berusaha menghapus pemilihan langsung. Rakyat terancam tidak bisa lagi memilih langsung pemimpinnya. Ini tidak bisa dibiarkan. Pemilihan langsung harus dipertahankan. Rakyat berdaya melawan kesewenang-wenangan. Diawali dengan warga berkumpul membicarakan berbagai masalah yang dihadapi. Soal transportasi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, hukum, maupun politik. Setelah itu, rakyat bersama-sama mampu merumuskan hasil diskusi menjadi sebuah daftar tuntutan. Yang akan diserahkan kepada para calon pemimpin. Pada hari pemilihan, rakyat memilih langsung calon pemimpin yang bersungguh-sungguh memperjuangkan tuntutan rakyat. Usai pemilihan, rakyat harus tetap kritis dan mengawasi kerja pemimpin. Jika terjadi penyimpangan, laporkan. Pengawasan publik adalah hak dan tanggung jawab bersama. Rakyat menentukan nasibnya sendiri. Pemilu langsung bukan hanya soal satu menit di dalam bilik suara, tapi penghormatan terhadap daulat suara rakyat untuk kesejahteraan bersama. Rakyat berdaya harus tahu, mampu, dan awas. Terima kasih. Rakyat berdaya harus tahu, mampu, dan awas. Terima kasih. Rakyat berdaya harus tahu, mampu, dan awas.